Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan mari uji kemampuan kalian di halaman 22 di buku paket IPA untuk SMP kelas 8 semester 1 kurikulum Merdeka. Di sini ada 3 pertanyaan, langsung saja kita baca dari nomor 1, kemudian kita jawab. Nomor 1, bandingkan dengan cara mengurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, organ, sistem, sistem organ, sel, jaringan, dan organisme. Jadi di sini, untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut. Urutan tingkat organisasi kehidupan dari yang terbesar ke terkecil adalah organisme, sistem organ, organ, jaringan, kemudian sel. Itu urutannya dari yang terbesar sampai yang terkecil, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2, Sel terdiri dari organel, begitu juga dengan sistem tubuh manusia yang terdiri dari organ. Bandingkanlah persamaan dan perbedaan organel pada sel organ dan organ pada tubuh manusia dalam sebuah daftar berikut penjelasan lengkapmu. Untuk nomor 2, jawabannya sebagai berikut. Tabel persamaan dan perbedaan organel dan organ pada tubuh manusia. Yang organel yaitu nukleus memberan sel sitoplasma, organ pada tubuh manusia yaitu otak, kulit, dan sel darah merah. Persamaannya mengatur aktivitas sel, perbedaannya jauh lebih kompleks dibandingkan nukleus. Memberan sel dengan kulit, persamaannya batas luar tubuh manusia dan batas luar sel. Perbedaannya lebih kompleks dibandingkan memberan sel. Yang ketiga sitoplasma dengan sel darah merah, persamaannya tempat terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Perbedaannya sel darah merah juga bertugas mengantarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh anggota tubuh. Itu jawabannya, persamaan dan perbedaannya silahkan kalian salin tabelnya. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Terdapat kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi dalam menjalankan fungsinya. Yang A, buatlah daftar kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi. Jawaban nomor 3 yang A sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi yaitu Kelebihannya, lebih fokus dalam menjalankan fungsinya, lebih efisien dalam penggunaan energi, meningkatkan keberagaman makhluk hidup. Kekurangannya, sel yang satu bergantung dengan sel yang lainnya. Jika satu sel mengalami kegagalan, maka sistem akan kacau. Membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk tiap selnya, kemudian regenerasi sel sangat terbatas. Itu kelebihan dan kekurangannya, silahkan kalian salin. Kemudian yang B, buatlah daftar kelebihan dan kekurangan organisme satu sel yang melakukan seluruh fungsi tubuhnya. Jawabannya untuk yang B, kelebihan dan kekurangan organisme satu sel yang melakukan seluruh fungsi tubuhnya. Kelebihannya, lebih cepat bereproduksi, tidak membutuhkan banyak nutrisi, karena ukuran yang kecil energi yang dibutuhkan tidak banyak. Kekurangannya, umur organisme lebih singkat, tidak bisa bertambah besar seperti organisme multiseluler. Satu sel menjalankan semua fungsi kehidupan. Itu jawaban yang B, tabelnya silahkan kalian salin. Kemudian kita ke bagian yang C, evaluasi apakah dengan hanya memiliki satu sel lebih baik dibandingkan memiliki banyak sel yang terspesialisasi. Untuk jawaban yang C ini, opsional, bisa kalian pilih salah satu saja. Jika memilih jawaban satu sel tidak lebih baik dibandingkan dengan multisel, memiliki hanya satu sel berarti tidak efisien dalam menjalankan tugas dan berumur lebih pendek, serta tidak memiliki keragaman. Jika memilih jawaban satu sel lebih baik dibandingkan dengan multisel, jawabannya reproduksi sel lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak nutrisi. Itu jawaban yang C, silahkan kalian pilih salah satu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini, itulah jawabannya. Dari nomor satu sampai dengan nomor tiga, semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.